Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda Khususnya untuk Anda yang di malam yang sesunyi ini Anda sendiri tiada yang menemani, Anda tidak usah khawatir Karena sudah ada kami semua di sini yang siap mengajak Anda tertiwi tawa Tentunya di WIB Waktu Indonesia Berkembang Dan tentunya Anda tidak sendirian karena ada kami dan saya juga tidak sendirian Karena seperti biasa saya akan memotivator kesayangan kita semua Inilah dia, Ca Lontong Aku lagi galau Karena banyak banget kiriman Twitter yang masuk ke at WIB underscore net Katanya bilang kalau setiap kali di WIB, kalau setiap kali nentuin tema Atau setiap kali kita bikin quiz-quiz, kita tuh selalu licik Bilangnya katanya temanya boleh bebas milih, tapi ujung-ujungnya selalu yang ditentuin Padahal kan kita gak licik, kita kan curang ya Pak Kamu itu orang licik yang ngaku Enggak maksudnya itu kan kayak merendahkan banget gitu Pak Kalau dibilang licik gitu Ya sebenarnya sih saya tidak terlalu mengambil hati yang seperti itu ya Tapi ini juga kadang-kadang mengganggu Bagaimana kalau gini aja deh Anda yang mengatakan licik, ya kan Bagaimana kalau itu yang kita bahas Orangnya, kita omongin disini Ini liciknya ini Oh temanya, jadi biar orang-orang tahu yang licik itu sebenarnya kayak gimana sih Jadi jangan sampai salah nganggap kalau kita tuh licik ya kan Padahal kita kan cuma manipulatif ya Pak Sama saja itu Jadi, kan kita bahas licik, setuju? Setuju Oke, yuk yang ditahu ya Menurut Kabupaten Kamu besar Bahasa Indonesia Licik adalah banyak akal untuk hal yang buruk Curang Seperti tadi manipulatif Licin Pokoknya yang konotasinya negatif lah Memang licik itu permulaan Awalnya licik Lama-lama bisa jadi wedasa Hah? Gak apa sih? Apa itu? Licik jadi wedasa tuh gimana? Kalau cilik jadi dewasa Kalau licik jadi wedasa Mulai deh, mulai, mulai Oh? Ya, ya, ya Oke Cilik dewasa, licik, wedasa Cilik jadi dewasa lama-lama Licik? Kalau licik jadi wedasa Ya, ya Paham ya? Enggak Sampai disini, setuju? Setuju Kalau setuju saya ulangi lagi Setuju Setuju Kalau setuju Enggak usah diulangi lagi Terus sih Oh iya Nanti kalau saya teruskan Jangan-jangan gak setuju 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 Tetap setuju ya Baik Saya kan memberikan contoh Orang-orang yang licik Biasanya Orang licik itu Kalau disuruh Dia malah nyuruh orang Itu licik itu Malah itu Oh licik ah Saya punya temen seperti itu Misalnya nih Dulu temen saya itu kerja Dia disuruh bosnya fotokopi Eh dia dateng ke tempat fotokopi Nyuruh orang Tukang fotokopinya yang motokopi Ini kan gak disuruh Nyuruh orang lagi Wah kebangetan Berarti gak responsibel Enggak ada responsibilitinya ya? Emang kerjaannya tukang fotokopi itu memfotokopi Main fotokopi apaan Sejengkol Kapan tukang gali kubur Enggak ada orang mati Dia ngali kubur sendiri Pasti kapan Kampukan Kesel saya Bapak itu sadar Segmen awal semangat banget Gimana sih sadar Bapak pernah gak Tukang gali kubur di fotokopi Makin takut Makin takut Kenapa saya jadi begini Gara-gara sama Bapak nih Oke mau tau yang dijelaskan Mereka itu menggebu-gebu sekali loh Susah ya anda ini Kalau diberitanya Bapak yang susah Saya gak susah Saya happy kok Saya gak susah Lanjut ya Terus ada lagi gini Orang licik itu biasanya Pendolong urusan dagang nih ya Dia suka mengurangi timbangan Ini cara berdagang yang tidak baik Mengurangi timbangan Seperti itu teman saya Dia beli daging Satu kilo Dibeli Dikasih sama pedagangnya Dua kilogram Ini kan nurangi Itu bonus pak Bonus Mintanya satu Dikasih dua Untung itu namanya Untung bukan licik Para bagus dong pak Terima kasih harusnya pak Bukan licik Dia dikasih dua kilogram kok Loh iya kan tadi satu kilo Belinya itu satu kilometer Pak Beli daging satu kilometer pak Beli daging Satu kilometer pak Gak bisa pak Ukuran daging itu di kilo pak Bukan di meter Pak Bidatan apa yang terpanjang itu pak Bidatan satu kilometer pak Jangan salah Jangan salah Bapak salah Bapak salah Oke kalau anda menganggap salah-salah saya terima Tapi suatu saat anda lakukan perjalanan di underpass Perjalanan antara ciliritan ke arah cembaka putih Kira-kira di kilometer kelima Sebelah kiri ada tulisan tuh Apa? Sate 100 meter Sate 100 meter Nah itu dagingnya berapa meter? Ini teman saya ini anak Ini keren banget Tapi dia punya masalah sama temannya yang licik Wow pas banget nih Kita akan langsung undang Inilah dia Dian Ayu Keren banget loh Kebetulan asalnya sama dengan saya Dari Surabaya Sama Surabaya Arek Surabaya Arek Rungkut Arek Rungkut Wafik 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 Enggak pokoknya biar kayak kayak anak Surabaya juga Tapi ini bisa dibilang mamah keren Udah punya anak satu kerjaan yang masih naik motor gede Karena suami sama istri punya obi yang sama itu enaknya gitu Iya betul Betul sekali ya Oke silahkan Dian Ayu boleh Silahkan Terima kasih Di tempat duduknya Selanjutnya kita akan mainkan yang namanya TTS TEKA TEKI SULIT Baiklah seperti biasa di TEKA TEKI SULIT ini kita sudah menyiapkan ini ada beberapa kotak-kotak yang harus diisi Tidak ada yang sulit kita sudah tahu jalan pemikiran anda Udah ke tebak-tebak Udah mulai ke tebak Oke kalau kita lihat dari kostumnya Pak Denny ya Kita lihat sepertinya sudah temanya kotak-kotak Jadi disini ada beberapa kotak ada mendatar dan juga menurun Nanti harus di kita akan berikan pertanyaannya dan harus dijawab sesuai dengan jumlah kotaknya dan juga Klu huruf yang ada di kotak tersebut Ya kayak di TTS lah gitu aja Iya lah Ya itu deh pokoknya Hasilnya bilang kayak kuis beneran gitu Ya udah siap ya Saya juga tahu di TTS caranya gimana pakai dunasin aturannya Ya kan bilang kayak kuis beneran Aturan bakunya Kesannya ada gitu ya Masing-masing tim harus berbeda Nah iya dong Ya iya lah Kan pastinya ada emang bukan Dan kita beri kesempatan masing-masing untuk memilih jawaban Kalau tim yang memilih jawaban tidak bisa menjawab dengan benar kita lempar ke tim lawan Ya Kalau jawaban benar diberi nilai 100 Kalau salah Jawaban jalan 0 Mengganggu ketertiban kuis min 50 Jadi kalau mengganggu ketertiban umum Berarti anda kembali ke start Oke Monopoli Ya siap Oke sudah siap Siap Oke langsung saja kita mulai Kita buka Ini dia TTS kita Teka teki Ada Kata bantu kita buka Ya sesuai dengan tema kita Leachik Oke Kesempatan pertama kita berikan kepada tim senior Nah ini sangat mudah Kan Denny silahkan Silahkan Kita pilih Satu menukik Menurun Ada yang menukik Satu menukik Satu menukik Kalau menukik juga sama Turun dia Cuman deras gitu Iya Iya aja senior 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 1, 2, 3, 4 Ada 6 kotak Wow Saya sudah tahu ini Pasti pertanyaannya Siapakah pesulat terkenal Libat Pertanyaannya Satu menurun Pilihan tim A Iya 6 kotak Uruf pertama L Kita bacakan Setiap hari Setiap hari Polisi di jalan Mengatur lalu Ini berharap Kita menjawab Lintas Saya sudah tahu Cara Anda berpengkir Nah mungkin lintas Kita berpengkir Tiga Dua Satu Lalu Lalang Lalang Iya bisa Bisa Baik kita kunci jawabannya Lalu lalang Lalu lalang Jawaban tim A Dan ternyata Kita lihat Salah Bukan dilihat Karena tidak dilihat Bukan ya Karena bisa dilempar Direbut oleh tim Lalu Lalu lalang Oke kita lihat Tapi ternyata gak ada ya Lalang bukan berarti Silahkan tim B Lemas Lemas Kan dia habis ngatur-ngatur Lemes dia Ada 6 kotak Kurang ya Kurang 1 kotak Tiga Dua Satu Lalu Lapang Kenapa lapang Kenapa lapang Kenapa lapang Kenapa lapang Kenapa lalu dia Sampai ke lapang Oh ya karena udah diatur jalanannya jadi lapang Iya bener Lalu lapang Nanti saya boleh jawab sekali tapi gak dapet nilai lah Lebih kepenasaran aja ya Oke coba kita jawabannya lapang betul atau tidak Lapang lapang Kurang tepat Penantan silahkan Kenapa nih Lalu apa nih Lalu pergi Lancar pak Lancar pak Lancar 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 semua jawabannya Kita lihat Tadi mana nih pak Jawabannya Lalu lempar Oke Jawabannya setiap hari polisi di jalan mengatur lalu Oke kita lihat nih kedua tim semakin bersaing ya Oke tapi tenang dulu nanti kita akan lanjutkan lagi keseruan dari TTS teka-teki sulit ini tetap di WIB Waktu Indonesia Bersana Yang basah sebelum dijemur Ini maksudnya cuci ya Weh Cucu